Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi kawan Apa kabar Semoga anda dan keluarga Selalu sehat Ini Saya mau memanfaatkan Ruang sempit Space kosong Di rumah ini Agar bisa dimanfaatkan Saya ingin sekali Ternak lobster Tapi masih percobaan Jadi kecil-kecilan Jadi ini space yang kosong Di rumah ya Ini dekat Dengan kamar Nah itu kelihatan cendelanya Nah itu ada tanaman-tanaman Nah itu ada AC Mana AC Nah itu Selang AC Jadi ini Ukurannya kira-kira Dua setengah Jadi mau saya Tambahi Kolam Lobster air tawar Untuk percobaan Mudah-mudahan aja Kedepan saya bisa Memiliki kolam yang Luas Doakan ya Baik Bagaimana caranya Simak video berikut Ini dia Alatnya gergaji besi Kemudian ini ada Pipa PVC Pipa PVC Bekas Jadi ini saya potong Saya potong-potong Kecil-kecil Fungsinya nanti Dipergunakan Sebagai Tempat sembunyi Anakan itu Katanya Kalau Lobster itu Lebih suka Di tempat-tempat Yang Redup Jadi ini kita Buatkan rumah-rumah Dari PVC PVC Bekas Terima kasih Terima kasih Potongan-potongan pipa Tadi Kita Kumpulkan Jadi satu Kemudian Diikat Kemudian Kemudian Terima kasih Ini yang Mau saya Pergunakan Sebagai Kolam lobster Air tawar Ini dulu Bekas Dari Tanaman Jadi ini Fas tanaman Ini Mau saya Bersihkan Terlebih dahulu Untungnya Untungnya Tidak Tidak saya Lubangi Jadi saya Memanfaatkan Tutup ini Untuk Drainase Untuk Mengeluarkan air Sehingga Air di dalam Pot ini Tidak Mengenang Jadi sekarang Bisa Dimanfaatkan Sebagai Percobaan Percobaan Untuk Ternak Lobster Air Tawar Percobaan Suaranya Tidak masuk Ini kawan Mohon maaf Ini saya Dabeng saja Ini Pipa Tadi Yang sudah Dipotong Potong Kemudian Saya ikat Nah ini Ujung-ujungnya Ini ada Sisa-sisa Gergajian Ya Jadi Dibersihkan Dulu Agar Nanti Tidak Termakan Oleh Lobsternya Jadi ini Kan ada Seperti Pasir Di ujung-ujung Pipa Jadi itu Kita Bersihkan Terlebih Dahulu Kemudian Ini Sengaja Saya ikat Pakai Tali Tidak Menggunakan Lim PVC Tujuannya Agar Bau Dari PVC Nantinya Tidak Mengganggu Walaupun Ini Sudah Ada Rencana Direndam Dulu 2-3 Hari Tapi Dengan Itu Mungkin Masih ada Sisa Khawatirnya Seperti itu Tapi Kalau Menggunakan Tali Yang sudah Lama Ini Tapi Masih Kuat Saya harapkan Nanti Tidak Mengganggu Kondisi Benur Atau Anakan Udang Lobster Air Tawar Itu Setelah Selesai Kita Masukkan Pipa-pipanya Kemudian Kita Isi Air Tidak Usah Terlalu Banyak Sedikit Saja Seperempatnya Cukup Tujuannya Biar Lobsternya Juga Tidak Naik Semuanya Sudah Selesai Ini Ditempatkan Di tempat Yang Teduh Ada Daun Juga Disitu Jadi Di Dalamnya Tadi Potongan Potongan Pipa Saya Letakkan Begitu Saja Direndam Airnya Diinapkan Begitu Menurut Petunjuknya Jadi Saya Coba Gunakan Air PDAM Ini Mudah-mudahan Bisa Baik Karena Kalau Di Surabaya Adanya PDAM Nah Di Atas Ini Ada Matahari Langsung Tetapi Posisinya Di Bawah AC Jadi Di Bawah AC Jadi Kalau Hujan Tidak Akan Masuk Airnya Mudah-mudahan Cara Ini Nantinya Bisa Berhasil Baiklah Kawan Terima kasih Sudah Menonton Video Ini Sampai Akhir Thanks For Watching This Video Terima kasih Kepada Teman-teman Yang Sudah Subscribe Dan Mengikuti Video Kami Sampai Saat Ini Semoga Anda Dan Keluarga Sehat Dan Penuh Keberkahan Diberikan Rezeki Yang Berlimpah Baiklah Kawan Terima kasih Saya Ucapkan Sekali Lagi Yang Belum Subscribe Saya Mohon Bisa Subscribe Untuk Mendukung Kami Membuat Video-video Yang Lebih Baik Bila Bermanfaat Bisa Dishare Ke Kawan-kawan Yang Lain Wassalamualaikum Warahmatulloh Wabarakatuh Terima 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 Terima